udah langsung hampir habis Lime Lotion terkoneksi kembali denganannya satu puas Secret Hammer dan Isleraum harus kehilangan Sihlzen sementara itu Arsahaihi lenyap di tangan dari Ico namun Ico menjadi pertukaran bahkan Shin lagi-lagi penggaman ke double kill presented by Samsung Galaxy A55 dan A355 Dian terus ada curse-nya AT-S kayaknya gak bisa gerak sama sekali apalagi sekarang di arah Toro lihat Lantern Flare yang terus-terusan meneru dan retribution lagi-lagi dari Shin mampu untuk mendapatkan Turtle disapu kembali denganannya Deadly Gage bahkan Fierce Aum menghilang sudah dapat dibayarkan satu tukar satu bahkan Square of Destruction ternyata kali ini harus diurungkan niatnya dan kembali pertukaran hanya terjadi satu tukar satu dan sekarang arah mid lane yang akan mereka tuzu bahkan pilih Garun Water Shooter ternyata sudah mulai terkombinasi dengan S1-Map Premal World dan lagi-lagi taruh di arah bawah kali ini sudah mulai hancur Square of Alpha ternyata belum mampu untuk memberikan perlawanan yang cukup lumayan dikirimkan bahkan full baraj di pop up bulan namun kill links free di tangan si YY dan double kill menjadi penutup kemenangan di Shin hilang ya mau gak mau Lord berhasil dapatkan dengan cukup mulai dari Zora Aum dan Atesport juga gak mau berlama-lama tapi di sisi lain lihat di sana Iron Rook yang berhasil didapatkan tapi Dips mencoba untuk menggagalkan dengan ada yang semua Final T-Zone di sisi lain 6-4 orang terlalu banyak membuat Dips harus menurut tapi Shadow Stampede menarik satu Immortalnya pecah Ki Iko mencoba sedikit make up tapi Tiff RV sedikit miss gak buat Dips berhasil untuk diselamatkan Danin Ates Esport benar-benar menunjukkan tarinya bagaimana mentalitas juara dia dan juga mereka benar-benar menahan banget dari segi mentalnya agar bisa untuk membalikkan keadaan dan terbukti disini Ates Esport berhasil mendapatkan game yang keempat wah inilah dia sang juara kita 3-1 penutupan selamat menikmati